Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel youtube membahas bola. Channel yang menginformasikan tentang seputaran rumor dan resmi transfer pemain bola. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Terima kasih, dan selamat menyaksikan. Resmi Man United datangkan back Lille. Back andalan Los Lille dikabarkan segera melakukan tes medis bersama Manchester United di waktu dekat ini. Asa Real Madrid untuk mendapatkan jasa Leni Yoro di musim panas ini nampaknya akan kandas. Sang Beck dilaporkan sudah terbang ke Inggris untuk menuntaskan kepindahannya ke Manchester United. Seperti yang sudah diketahui, Yoro adalah properti panas di bursa transfer kali ini. Sang pemuda menjadi rebutan banyak klub berkat performanya yang apik di squad Lille. Saat ini ada dua klub yang dilaporkan jadi dua tim terdepan untuk transfer Sang Beck. Mereka adalah Real Madrid dan Manchester United yang dilaporkan sangat berminat pada Sang Beck. Dilansir The Athletic, Real Madrid nampaknya akan kalah dalam perburuan Sang Beck. Yoro dikabarkan akan menuntaskan transfernya ke Manchester United dalam waktu dekat ini. Menurut laporan tersebut, Yoro akhirnya membulatkan tengkat untuk pindah ke Manchester United. Sang Beck dikabarkan sudah terbang ke Inggris saat ini. Ia dijadwalkan akan menjalani tes medis bersama Manchester United. Nantinya agen Sang Beck akan duduk dengan perwakilan MU untuk memfinalisasikan kontrak pribadi Sang Beck selama di Setan Merah. Menurut laporan tersebut, MU dan Lille sendiri sudah bersepakat untuk mendapatkan jasa Yoro di musim panas ini. MU dikabarkan menawarkan tawaran dengan total sekitar 62 juta euro. Mahar ini terdiri dari mahar transfer plus sejumlah ads on. MU dan Lille juga dikabarkan tidak memfinalisasikan beberapa detail terkait transfer Yoro termasuk berapa kali termin pembayaran mahar transfer tersebut. Jika transfer ini jadi kenyataan, Yoro akan jadi rekrutan kedua Manchester United di musim panas ini. Sebelumnya Setan Merah sudah mengamankan jasa Joshua Zirkzei dari Bologna. Sangat menarik untuk ditunggu rencana transfer Manchester United ke depannya di musim panas ini. Marseille datangkan winger Man United. Winger Manchester United dikabarkan terima pinangan Marseille untuk pindah di musim panas ini. Spekulasi masa depan Mason Greenwood nampaknya akan segera berakhir. Sang penyerang dilaporkan sudah bersepakat untuk menjadi pemain Marseille di musim depan. Mason Greenwood memang masuk dalam daftar jual Manchester United di musim panas ini. Setan Merah memutuskan untuk menguangkan sang penyerang untuk menambah dana belanja mereka di musim panas ini. Greenwood sendiri belakangan kencang digosipkan akan bergabung dengan Marseille. Klub Ligue 1 itu dilaporkan ingin segera mengamankan sang penyerang. Dilansir Fabrizio Romano, transfer Greenwood ke Prancis sudah hampir kelar. Sang back akan segera menjadi bagian dari Marseille dalam waktu dekat ini. Menurut laporan Romano, transfer Greenwood kelar setelah MU dan Marseille mencapai kesepakatan terkait mahar transfer sang pemain. MU mendapatkan bayaran sekitar 30 juta euro untuk jasa sang penyerang. Dengan rincian 25 juta euro dibayar di muka dan 5 juta euro dibayar dalam bentuk ads on. Selain itu MU juga memasukkan klausul bagi hasil, di mana 50 persen dana penjualan Greenwood ke klub lain akan masuk ke kantong setan merah. Menurut laporan yang sama, Greenwood akan menuntaskan transfernya dalam waktu dekat ini. Sang pemain dijadwalkan akan terbang ke Prancis dalam waktu dekat ini. Ia dijadwalkan akan menjalani tes medis bersama klub Ligue 1 tersebut. Setelah tes medis itu kelar, Greenwood akan diperkenalkan sebagai pemain baru Marseille kepada publik. Greenwood juga bakal berkarir cukup panjang di Prancis. Marseille memberikannya kontrak berdurasi 5 tahun sehingga ia akan membelak klub Ligue 1 itu hingga tahun 2029 mendatang. Inter datangkan back muda Hellas Verona. Klub Raksasa Seri A, Inter Milan dikabarkan capai kesepakatan pribadi dengan back muda Hellas Verona. Laporan terbaru menyebut Inter Milan telah mencapai kesepakatan secara prinsip dalam hal persyaratan pribadi dengan back muda Hellas Verona, Juan Cabal. Nerazzurri dilaporkan telah menyetujui kontrak multitahun dengan back sayap asal Kolombia ini dengan nilai sekitar 1-2 juta euro per musim ditambah bonus, meskipun angka tersebut masih dapat berubah. Inter Milan sendiri saat ini masih harus mencapai kesepakatan dengan klub pemilik Juan Cabal saat ini, yakni Hellas Verona. Menurut laporan dari pakar Bursa Transfer Italia, Alfredo Pedula dan Sport Italia, harga yang diminta Verona untuk bisa melepas back kiri tersebut mencapai angka 8 juta euro plus bonus. Sebuah angka yang sebenarnya tidak terlalu besar. Kedua klub saat ini dilaporkan telah sepakat untuk mendiskusikan masalah ini lebih lanjut, dan diharapkan prosesnya akan selesai dalam minggu ini. Pemain muda internasional Kolombia itu kemungkinan akan menjadi satu-satunya tambahan pemain bertahan Inter musim panas ini, dan dia kemungkinan akan menjadi opsi alternatif atau pengganti pemain starter saat ini, Federico Di Maco. Namun ada juga kabar yang menyebut jika Inter bisa saja akan kembali meminjamkan sang pemain di klub asalnya, atau klub lain demi menjaga perkembangannya, mengingat saat ini posisi back kiri Inter terbilang cukup padat. Cabal telah menghabiskan dua musim terakhir di seri A setelah bergabung dari Atletico Nasional di negara asalnya, Kolombia, pada tahun 2022. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Real Madrid Seriusi Back Liverpool Klub Raksasa Liga La Liga, Real Madrid dikabarkan minati back Liverpool dengan seriusi di musim panas ini. Real Madrid dilaporkan siap bergerak ke arah yang lebih serius, perihal ketertarikan mereka terhadap back kanan milik Liverpool yaitu Trent Alexander-Arnold. Dilansir dari Bild, Real Madrid siap mengajukan tawaran yang konkret untuk Trent Alexander-Arnold dalam beberapa hari ke depan. Kebetulan kontrak Trent di Liverpool tinggal menyisakan satu musim lagi dan Los Blancos coba memanfaatkan situasi tersebut. Sejak debutnya di tahun 2016, tidak ada seorang pun yang bisa menggeser Trent sebagai back kanan inti The Reds. Trent bahkan sudah layak dibilang sebagai salah satu legenda The Reds, karena sudah tampil di 310 pertandingan dengan kontribusi 19 gol plus 81 asis. Namun dengan kepergian menir Jurgen Klopp di akhir musim kemarin, Trent bisa saja ingin merasakan perubahan sama seperti bekas bosnya itu. Di kubur Real Madrid, tim asuhan Carlo Ancelotti memang memerlukan regenerasi di sektor back kanan. Back kanan utama mereka yaitu Dani Carvajal, telah menginjak usia 32 tahun, sementara pelapisnya yaitu Lucas Vazquez, lebih tua satu tahun dari Carvajal. Trent diproyeksikan untuk menjadi back kanan masa depan El Real dan masa pakai sang pemain tentu sangat lama mengingat usianya barulah 25 tahun. Selain itu, kemampuan serbabisa Trent yang bisa ditempatkan sebagai back kanan atau gelandang tengah, menjadi nilai tambah apabila El Real sukses memboyongnya ke Santiago Bernabu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!